Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin tausiyah atau memberikan wawaran atau memberikan statement judulnya politik jolim yang sedang mendera menimpah saudara sahrudin dan Mariano Hai sebagaimana pemberitaan yang dilansir oleh palapa news media online kota Tangerang tertanggal 18 September 2024 Hai judulnya kurang lebih sahrudin mariono penapreng Hai awalnya rumah sahrudin didatangi oleh sekelompok orang yang ingin membacakan pernyataan sikap untuk mendukung sahrudin dari masa bolone yang konon katanya masa bolone milik pasukan Gibran tiba-tiba selang beberapa waktu ada pula bolone masa kota Tangerang yang menyatakan jika bolone masa merupakan basis pemenangan Pado Maldini Padlin hal ini disampaikan oleh ketua sebuah bolone masa DPD kota Tangerang yaitu saudara Hilman Santosa pada Rabu 18 September 2024 isu yang beredar prihal adanya sejumlah simpatisan berpaling mendukung paswan sahrudin Mariano itu tidak benar katanya nah nah menurut saya cara-cara politik dan berpolitik seperti ini adalah cara-cara politik yang berdemokrasi tidak beradab jolin jolin dan tidak bermatabat Percis mirip akunya pupu papa milik Gibran yang menghina presiden terpilih Prabowo Subianto tidak punya etika politik angkuh dan jumawa politik jolin yang menimpa sahrudin pada penggelam berita tersebut di atas itu menunjukkan cara-cara berpolitik yang jolin yang diduga dilakukan oleh tim sesnya Pado yang ingin memancing di air kruh dan memancing suasana politik menjadi tidak sehat dan tidak kondusif di kota Tangerang dan ini bisa menimbulkan kegaduhan suasana politik bisa menjadi instabilitas di kota Tangerang tidak kondusif pada pilkada 2024 di kota Tangerang bukan suatu hal yang tidak mungkin politik penghinaan dan jolin seperti ini bisa menimbulkan kemarahan para pendukung Sarudin Mariono ingat itu cara-cara tim ses Pado seperti ini adalah cara-cara yang kurang sehat urakan dan tidak beradab dan tidak santun tidak bermatabat begitu pun juga jika Pado terpilih jadi wali kota Tangerang 2024-2029 dia pasti akan jolim kepada rakyat kota Tangerang kalau lawan kontestasinya saja berani dia jolimi apalagi rakyat kota Tangerang yang tidak punya kekuasaan apa-apa pastinya dia tindas sungguh calon pemimpin yang tidak cakap dan tidak beradab dan tidak bermatabat saudara Pado ketika anda datang ke kampung ping nasihat yang paling saya berikan kepada anda adalah santun beradab dan bermatabat ingat itu anda akan datang bukan dari kota Tangerang atau dari Tangerang calon selain anda Sahuddin Amarullah Padlin Mariono itu orang Tangerang jangan sampai anda datang ke sini justru membawa suasana kotak Tangerang menjadi tidak kondusif saya kira anda harus merubah sikap itu etika berpolitik santun beradab bermatabat itu harus dipegang oleh siapapun juga termasuk anda saudara Pado saya menghimbau satu ada sejumlah pemilih dalam pilkada kota Tangerang yaitu kurang lebih sebanyak 1.385.155 orang masih DPS kedua tiga paslon dan tim sesnya agar secara five play untuk berkontestasi bangunlah komunikasi politik kepada satu tiga juta umat pemilih di kota Tangerang secara santun beretika dan jangan melakukan penghinan penjoliman secara politik kepada sesama kontestasi kontesan pemilih di kota Tangerang yang sudah serdas dan dinamis tiga paslon dan tim sesnya agar patuh dan taat ajas kepada undang-undang pilkada dan kepada peraturan KPU dan peraturan bawaslu itu harus ditatai empat ketiga paslon dan tim sesnya jangan membuat keonaran kerepotan sehingga polisi dan TNI menjadi tameng untuk anda-anda karena anda membuat kegaduan akibat anda-anda membuat sosial politik menjadi tidak kondisip dan gaduh kasihan TNI dan Poli lima jangan bodohi rakyat kami di satu tiga juta umat dan jangan angkuh dan jangan jumawak bangun komunikasi secara politik secara etika beradab dan bermatabat ketiga paslon harus lakukan itu selamat berkompetisi berdemokratisasi secara sehat beradab dan bermatabat di Kota Tangerang itulah pausia statement saya agar menjadi perhatian utamanya bagi tiga paslon kontestan pilkada Kota Tangerang 2024 terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh